Pembahasan yang ketujuh Tentang sunnah-sunnah fitrah dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya Penulis Hafizullah Ta'ala Menyebutkan di dalam pembahasan ini Tujuh poin penting Yang patut untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah Poin yang pertama Tentang jumlah sunnah-sunnah fitrah Rasulullah s.a.w. bersabda Sepuluh perkara yang termasuk fitrah Memotong kumis Memelihara jenggot Atau dengan kata lain membiarkannya tumbuh Bersiwak Beristinsyak dengan air Memotong kuku Membasuh sela-sela jari Mencabut bulu ketiak Mencukur bulu kemaluan Dan beristinjak dengan air Perawih hadith ini Lupa untuk menyebutkan yang kesepuluh Poin yang kedua Suka mendahulukan yang kanan Nabi s.a.w. selalu memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal Mengisi rambut Bersuci Ketika menerima dan memberi Beliau s.a.w. juga menggunakan tangan kanannya untuk makan Minum dan ketika bersuci Sementara tangan kirinya untuk membersihkan kotoran dan yang semisalnya Poin yang ketiga Mencukur rambut Tuntunan beliau s.a.w. dalam mencukur rambut adalah Dengan mencukur semua sisi rambut secara merata Artinya Tidak mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian lainnya Atau Beliau tidak mencukurnya sama sekali Poin yang keempat Bersiwak Beliau s.a.w. suka bersiwak Baik ketika berpuasa ataupun tidak Beliau bersiwak ketika bangun dari tidur Ketika hendak berwudu Hendak melaksanakan sholat Dan sebelum masuk rumah Beliau s.a.w. bersiwak dengan menggunakan ranting pohon arak Poin yang kelima Minyak wangi Beliau s.a.w. suka memakai minyak wangi Dan menyukai wangian Poin yang keenam Kumis dan jenggot Rasulullah s.a.w. bersabda Selisihilah orang musyrik Panjangkanlah jenggot Dan pangkaslah kumis Poin yang ketujuh Penentuan waktunya Anas bin Malik r.a.w. Salah seorang sahabat Nabi s.a.w. pernah berkata Rasulullah s.a.w. memberi waktu kita Untuk mencukur kumis dan memotong kuku Agar tidak lebih dari 40 hari S.a.w. S.a.w. S.a.w.